Apa lagi dengan saya di Galecok Channel ya Nah sekarang saya berada di Cipatuh ya Cipatuh dan ini melewati Kawah Telgabodas dan ini sudah masuk di daerah Tasikmalaya ya Tasikmalaya dan ini wisata Cipatuh ya wisata alam Cipatuh Cipanas atmagi pancuran 7 ya Nah kita akan lihat ya ke dalam wisata Cipanas atmagi ya pancuran 7 yuk kita masuk ke dalam diikuti dan ini lagi sepi ya eh sepi karena ini hari Kamis ya bukan weekend saya sengaja kesini eh nah ini ini suasananya ini wisata baru yang ada di kawasan Cipatuh ya wisata alam Cipatuh nah ini kita lihat kedalamnya dan parkir di dalam sana dan wisata ini terdapat kelebihannya ada wisata pancuran 7 ya guys ini pacuran 7 yuk kita lihat kedalam selamat menikmati selamat menikmati saya sekarang lagi di dalam wisata alam Cipatuh Tasikmalaya ya Nah ini sudah masuk di Tasikmalaya dan terdapat keunikannya adalah sebuah pancuran 7 ya pancuran ini Tugu Cipatuh wisata alam Cipatuh Tasikmalaya yuk ikuti masuk ke dalam kita lihat yang disebut pancuran 7 oke dan sahabat di dalam ada warung ya ada warung kita ngobrol-ngobrol sambil ngopi dulu di warung ya bersama penjaganya disini ya guys dan di bawah ada pemandian Oh ini ini pemandian air panas pusaka Cengang ya kita lihat ke bawah nah ini kemudian air panas pusaka ya Cengang kita lihat guys ini tempat perendamnya ini tempat pemadiannya kita coba panas pusaka sama ya kayak yang ditelaga bodas tadi ya coba yang ini panas nggak panas guys nah ini ada tetap tertibnya ya nah ini berendam maksimal 10 menit ya guys kita ngobrol-ngobrol di warung sama tugas penjaganya disini kita lihat-lihat warung dulu sambil ngopi kita ngopi dulu guys ya ya guys Alhamdulillah kita sambil ngopi nah ini di warung ya kebetulan ketemu dengan Abah siapa Kang Agus ya Abah Agus ya dengan Abah Agus nah kebetulan mukim disini kan iya mungkin udah lama mukim disini kan udah lama dari dulu nih dari dulu ya dari sejakannya orang tua disini hmm berarti orang tua Kang Agus dahulunya disini siapa dulu orang tuanya Abah Suwari Abah Suwari nah ini anaknya Abah Suwari yang keberapa yang paling kecil yang paling kecil bungsu ya bontot anaknya Abah Suwari yang kuncennya pancuran 7 ya dan ini ketemu dengan Kang Agus nah Kang Agus betah disini tinggal disini ini di hutan kan ini di elingin hutan ya betah betah ya sama istri disini enggak enggak oh sendiri aja sendiri luar biasa sendiri aja nah ini kuncennya pancuran 7 ya yang ada di kawasan Talagaboda cuman masuknya sudah masuk ke area kawasan Tasikmalaya ya Nah terus keunikan-keunikan apa saja ini pancuran 7-7 kan bisa menyembuhkan segala penyakit betul syariatnya mali pancuran 7-7 jadi jadi dengan pancuran 7-7 penyakit syariatnya ya ikhtiarnya dengan pancuran 7-7 bisa menyembuhkan penyakit ya biasanya penyakit apa saja yang sering ada yang kesini yang lemati yang gatal-gatal remati gatal-gatal ya kadang-kadang yang setruk juga ada yang setruk ada ya jadi kelihatan kesembuhannya iya sembuhnya dengan pacuran 7-7 kenapa 7 gitu Kang Agus iya pakai bambu aja 7-7 pacuran 7-7 ya dari dulu oh dari dulu betul eh Kang Agus aslinya orang mana orang Tasik Tasik Kang Agus yang aslinya orang Tasik ya istri dari Garut Oh istri dari Garut jadi belas terang Garut Tasik kebetulan ini pas perbatasan lagi ya perbatasan Garut Tasik nah nah betah ya Kang Agus berarti sering malam suka ada yang kesini gak malam-malam suka ada yang ke Tanjuran 7 ada ya yang mandi yang mandi malam-malam ya itu gak takut ya udah biasa ya nah hewan-hewan di hutan ini masih ada apa saja kalau kera masih banyak kera ya babi-babi nggak ada ada masih ada ya satu dua mungkin ya kalau kera masih banyak masih banyak kera ya terus hewan buas yang lain nggak ada nggak ada ya ya betul ini pengelolaannya sama perutani ini apa perutani ya ini sama pengembang sama perutani Oh pengembang kerjasama dengan perutani tadinya tapi sekarang nggak diterusin gitu ya masih ini sih berhenti dulu banyak Oh iya mungkin lagi PPKM lagi ya berhenti dulu sementara ya lagi PPKM ya guys hal kita akan mengunjungi langsung ke lokasi ya ke lokasi eh pancuran tujuhnya yuk kita lihat eh kita jalan kaki ke dalam yuk kita lihat keseruannya nah terima kasih Kang Abus atas waktunya terima kasih sama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kanan 8-8 kuruh kanan 8-9 okay kanan 8-9 kurma 煙 United kanan 8-9 kurma